assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel lasty update ya sebelumnya untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini ayo dong pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min tetapnya makin semangat ya menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Papasan dan mamanya Selen kali ini seperti biasanya Bang Min hadir kembali membawa kabar-kabar hangat tersebut seputar Aalse dan Katia Randi ini tentunya ya langsung saja nih para sahabat teaser kita langsung on the way apa saja kabar-kabar hangatnya dikesempatan kali ini ya yang pertama ini kita oleh dari update-an Instagram kafebri ini para sahabat isa tim wardrobe dari mamanya Selen ya update-an dari kafebri ini diperlihatkan suasana hijau dan juga kegiatan sibuk syuting atau kegiatan syuting para sahabat isa ini baru permulaannya saja ya karena gambar berikutnya memiliki kejelasan dan juga saling nyambung dengan apa yang di-update oleh kafebri ini tim manajemen dari mamanya Selen terlihat disitu kita perhatikan ada sebuah bangunan dan juga gambar pemandangan hijau pohon-pohon yang sama persis seperti apa yang di-update oleh Aalsead yang Bang Min tampilkan di update-an sebelumnya ya jenis-jenis pohon dan juga jenis daunnya memang sama-sama persis dan juga detailnya hampir sama dengan apa yang di-update di-update oleh Aalsead di video yang Bang Min tampilkan sebelumnya tentu saja ini memiliki skor relasi dan sangit sangat nyambung dengan apa yang di-update oleh kafebri selanjutnya ini masih berhubungan dengan apa yang di-update oleh kafebri pub tadi nih dari kaingganim nih para sahabat isaat lanjut tertulis disitu di captionnya kira-kira kapel saat seduar kita sedang mengerjakan project apa nih para sahabat isa karena dipastikan ya jika ada kafebri pasti dong bersama dengan Mama Selen dan Mama Selen memang dari weekend atau dari hari Jumat kemarin bersama dengan Aalsead walaupun mereka tidak menampakkan diri di Instagram story maupun di Instagram kita yang namanya fans dari warga bucin memiliki feeling yang kuat dan juga banyak sekali jalur yang mendapatkan foto-foto dari dari jalur paparazzi maupun dari jalur orang dalam nih sedang di mana Aalsead bersama dengan KTT update dari kaingganim dan juga kafebri pub ini tentu saja saling berkaitan dan saling bertautan nih para sahabat isa terlihat dari pohon dan suasana tempat tersebut apalagi semakin diperjelas dengan update-an dari Mas Daniel nih sangat-sangat sama persis dengan apa dua foto yang Bang minta sebelumnya dan juga apa yang dia update oleh Aalsead di kabar yang Bang min sajikan sebelumnya nih para sahabat isa dia kira-kira sedang di mana Aalsead bersama dengan mamanya Selen sekarang nih para sahabat isa menurut kalian yang pasti berdasarkan apa yang ditampilkan oleh kafebri dan juga kaingganim tadi mereka sedang sibuk syuting entah itu syuting project apa ya para sahabat isa di iklan atau bisa jadi video klip atau yang lain-lainnya nih ya karena belum memiliki kejelasan mendapatkan asupan mereka saja perlu kerja yang sangat keras foto tersebut dikeluasai menjadi satu oleh Instagram panggil aku krucil nih dari kafebri pub dan juga kali ingganim nih para sahabat isaad temanya kali ini adalah asupan tipis-tipis pihak jalur pepohonan yang berwarna hijau ya karena sangat sulit mencarinya nih sedari Jumat kemarin ya para sahabat isa Aalsead bersama dengan katiara Andi nih tiada-ada update-an Instagram story dan juga feed Instagram yang menjelaskan sedang apa mereka mengerjakan proyek apa dan sedang dimana hingga para pes terutama warga bucin semakin kepo nih semakin mahal saja ya para sahabat isa kapal saat sedual kita super super eksklusif mencari dimana mereka saja perlu effort dan kerja keras yang sangat luar biasa tentunya kita pindah ke kabar nomor dua kali ini Aalsead muncul-muncul dengan sesuatu yang bikin heboh captionnya sangat bikin heboh ya bocah-bocah enggak gugung nge-spam video call mulu bangke tulis Aalsead terlihat di situ sederet nomor telepon yang terus masuk melakukan video call ke nomornya Aalsead atau katiti nih para sahabat isaad sehingga papa saat pastinya sangat terganggu privasi dan juga sangat kesal lumayan nih para sahabat isa terlihat dari caption yang diunggung yang dia tuliskan di update-an Instagram story-nya tersebut karena kita tahu sendiri nih apalagi yang mengikuti Aalsead dan juga menjadi tim Aalsead Alsa tim dari zaman dahulu kalau awal-awal dia mulai nge-youtube iya papa saat sangat hampir tidak pernah menuliskan caption seperti ini ini mungkin yang namanya super oper berlebihan fans yang tidak tidak punya eti itu dan juga tidak bisa menjaga privasi dan kenyamanan idolanya nih para sahabat isaad semakin heboh lagi dengan para bocah-bocah yang nge-spam nih ditampilkan oleh sanggara panggil aku kerucil yang kali ini menampilkan screen show dari akun Twitter mamanya selenai ini terandini monggo yang semau silaturahmi pesama persis dengan apa yang di update oleh Aalsead barusan di Instagram story-nya ya sederit nomor yang terus melakukan video call tanpa henti enggak sopan banget di tengah beri kerja mereka video call tanpa henti sama sekali sampai detik ini gua serahin ke kalian deh guys enaknya diapain apa nih para sahabat isa menurut kalian nomor-nomor yang sudah ditampilkan oleh Aalsead bersama dengan katiara andini tadi khususnya para viewers yang lasti update enaknya diapain nih atau kalian bisa langsung telepon atau kalian bisa langsung silaturahmi nanyain ngapa sih lu pada gangguin idola gue lu kagak ngerti privasi apa gimana sih modelnya lumayan agak terpancing emosional katiara andini para sahabat isa dia gak sopan banget dari kata-kata yang dituliskan oleh mamanya selen di akun Twitternya tersebut itu sudah cukup mencerminkan betapa mengganggunya fans yang yang enggak punya itu dan juga tidak punya tata kerama serta tidak bisa menjaga privasi idolanya nih mungkin ini yang dinamakan tidak mengerti tata kerama dan juga rules menjadi seorang fans nih para sahabat isa dia sejatinya fans adalah mereka yang selalu mendukung apapun itu karya-karya dari idolanya dan apa yang mereka perbuat bukan seperti ini nih para sahabat isa menelpon tiada henti dan henti adab kenal waktu ya kepada al-sa dan mamanya selen karena Bang min kepo langsung saja Bang min langsung meluncur dong ke akun Twitter katiara andini memang bener nih para sahabat isa baru saja dituliskan oleh katiara andini cuitanya di Twitter enggak sopan banget di tengah beri kerja mereka video kontak panti sama sekali sampai detik ini gua serain ke kalian deh guys enaknya diapain enggak bisa di blog karena mereka terus-terusan kalau bisa blog dari tadi juga udah gua lakuin tulis katiara andini di cuitan Twitternya tersebut di tengah beri kerja memang bener nih para sahabat isa dia al-sa bersama dengan katiti memang mengerjakan suatu project nih berdasarkan apa yang dituliskan oleh katiara andini di cuitan Twitternya barusan update-an dari katiara andini mamanya selen bersama dengan papa saat juga diriput ulang oleh Instagram penbis al-sa ex tiara dua buah foto tersebut di close menjadi satu dan menambahkan caption Monggo yang mausilaturahmi nomor no sensor bener sekali nih buat kalian khususnya semua para sahabat isa yang kepo dan mausilaturahmi nomornya yang sudah Bang minta pilihkan tadinya digambar-gambar tersebut no sensor sama sekali kalian coba tanyakan jika memang benar-benar diangkat ya dengan pihak-pihak oknum-oknum fans yang tidak tahu itu tersebut kalian tanyakan terlebih dahulu dengan dada sopan kenapa sampai seperti itu mengganggu dan juga tidak bisa menghargai privasi idola nih para sahabat isa jika responnya tidak enak itu terserah kalian ya mengganggu privasi orang lain di caption reposan Instagram aset X tiara berikutnya sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini dan untuk update selanjutnya Bang Min akan berikan perkembangan kejadian yang bikin heboh di kesempatan kali ini nih ya see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.